Dan ini bahan-bahannya yang dipersiapkan untuk membuat pergedel kentang 650 gram kentang tanpa kulit, lalu dipotong-potong seperti ini 1 tangkai daun bawang 1 sendok makan tepung maizena 1 butir telur, ini nanti untuk penjelupnya Dan bumbunya ada 1 sendok teh roiko, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada, 2 siung bawang merah, dan 3 siung bawang putih Dan yang pertama, panaskan minyak goreng, lalu goreng kentang sampai matang Haluskan semua bumbu, lalu sisihkan Haluskan kentang selagi panas atau tunggu dingin sesuai selera ya Setelah kentang dihaluskan, lalu masukkan bumbu halusnya, tepung maizena, dan daun bawang yang sudah dicincang kasar Lalu aduk sampai merata Lalu bentuk sesuai selera ya Di sini saya bentuk bulat seperti ini Siapkan untuk penjelupnya, telur dikocok lepas Lalu celupkan pergedel, panaskan minyak goreng, dan goreng menggunakan api sedang sampai matang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kentang sudah matang dan siap dihidangkan Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa bantu like dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih